Kita berbicara soal bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial juga turut berperan dalam tumbuh dan menyebarnya radikalisme di Indonesia. Sejauh ini bagaimana Kominfo melihat persoalan ini dan apa langkah taktis yang akan dilakukan Kominfo untuk mencegah persoalan radikalisme? Kominfo negara menyiapkan infrastruktur digital, menyiapkan semua fasilitas-fasilitas aplikasi digital, platform digital. Untuk apa? Ini digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk manfaat dan untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan rakyat, manfaat bagi rakyat. Nah, dalam hal dimana menggunakan itu secara salah dalam bentuk hoax, fitnah, hate speech, dan seterusnya, maka dalam hal itu akan mengganggu hak-hak masyarakat yang lain. Nah, untuk itu, ya, platform digital.